Jika menang Pilpres, Prabowo akan mengajak semua lawan politik ke pemerintahannya. Apakah ini terinspirasi dari pemilu 2019 ketika Pak Prabowo diajak masuk ke Pak Jokowi padahal awalnya dar-dar-dar-dar atau ya ini adalah solusi untuk semuanya supaya tidak berkonflik terus-menerus. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Percintaan masa depan negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Ada kalimat yang bagus dari Pak Prabowo. Akan mengajak seluruh lawan dalam proses-proses kontestasi pemilu 2024 jika dirinya menang Pilpres. Apakah ini serius atau hanya sebatas abang-abang lampi? Abang-abang lampi itu ya... Pemanis saja. Ayo kita baca di beberapa media selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Pertama kita baca di CNN. Jika menang Pilpres, Prabowo ajak semua pihak gabung ke pemerintahan. Oh, ini sesuatu. Coba kita baca di judul yang lainnya di Tempo. Media Singapura sorot di kedekatan Jokowi dan Prabowo. Apa katanya? Oh, apakah juga tadi bisket dari Pak Jokowi untuk mengajak semuanya menjadi satu? Nah, selanjutnya kita lihat di viva.co.id. Sudah belajar politik dari Jokowi, Prabowo Subianto yakin menang Pilpres 2024. Kalian pilih yang mana? Nah, kita pilih yang pertama tadi ya di CNN Indonesia karena menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Jika menang Pilpres, Prabowo ajak semua pihak gabung pemerintahan. Ini adalah ditulis pada hari ini. Jakarta CNN Indonesia Ketua Umum Partai Gerintara Prabowo Subianto mengaku bakal mengajak semua pihak masuk ke pemerintahan jika memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Dia juga tidak sungkan mengajak lawan politiknya. Langkah itu dinilai penting demi persatuan dan bersama-sama membangun bangsa. Kalau saya menang, insya Allah saya menang. Saya akan mengajak semua uncur masuk ke dalam pemerintahan. Kita harus bersatu membangun negeri ini. Itu keyakinan saya. Kata Prabowo. Dalam tayangan Mata Najwa seperti dikutip dari keterangan tertulis Jumat. Atau ketika diajak di Mata Najwa. Kita lanjutkan. Prabowo mengatakan politik Indonesia harus bijaksana. Dan penuh kesadaran. Menurutnya, para pemimpin bangsa harus mampu menjadi ujung tombak yang mempersatukan keberagamaan suku dari Sabang sampai Merauke. Kita harus sadar bahwa negara kita terlalu besar, terlalu beragam, terlalu banyak suku, kelompok etnis, terlalu banyak daerah. Kalau kita tidak di ujungnya punya sesuatu elit, unsur pimpinan yang kompak, bisa kerjasama, sulit untuk kita sampai ke potensi kita. Kata Prabowo. Ia juga menganalogikan politik layaknya sepak bola yang harus mengedepankan kerjasama jika ingin meraih kemenangan. Analoginya, saya ini sepak bola, teamwork, kita bisa menangkawal 11 orang ini kerjasama. Ini yang bisa jadi juara. Indonesia perlu kerjasama ini, katanya. Hingga saat ini, ada tiga bakacaran presiden yang sudah dideklarasikan berbagai partai. Mereka adalah Ganjar Pranowo yang didukung PDIP sama P3 dan Perindo. Prabowo didukung oleh Garintra sama PKB. Serta anis yang didukung oleh Nasdem Demokrat PKS. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Menarik kalimatnya dari Pak Prabowo. Jika menang pilpres, Prabowo ajak semua pihak bisa gabung ke pemerintahan. Ini sesuatu. Apakah ini betul terjadi? Menurut analisis saya, pertama. Bahwa kalimat yang muncul dari Pak Prabowo itu terjadi ketika dialog dengan Najwa Sihab. Maksudnya bahwa pasti terdokumentasi secara baik. Dan akan diingat oleh seluruh rakyat meskipun tidak dalam rangka ngomong ke semua rakyat. Sehingga pasti dicatat bahwa Pak Prabowo pernah berjanji seperti itu. Sehingga ini dicatat tebal-tebal. Pak Prabowo akan ngajak semua gabung ke pemerintahannya. Kemudian yang kedua. Apakah ini pertanda? Sebaliknya. Pak Prabowo memberikan janji kepada masyarakat atau elit. Supaya, oh ini solusinya sehingga dimenangkan. Boleh saja orang mempunyai persepsi seperti itu atau tafsir seperti itu. Tetapi, bahwa pada kesempatan ini, ya semua berproses. Kita belum tahu siapa yang menang, ya. Pak Prabowo itu menjadi kontestan politik, maksudnya Papilpres, itu mulai 2014 dan 2019 sebagai capres. Sebagai cawapres di 2009 sebagai cawapres. Itu kan sudah kenyang dalam prosesnya, ya. Sehingga mungkin orang mengatakan, ya wajar saja Pak Prabowo mengatakan begitu. Karena beliau sangat kenyang pengalaman lebih khusus kalah. Dan pada 2019, beliau diajak masuk ke gerbongnya Pak Jokowi ketika dia kalah. Dan selanjutnya Pak Prabowo masuk dan welcome dengan apa yang terjadi dengan pemerintahan Pak Jokowi. Pemerintahan keduanya Pak Jokowi. Nah, dari dua inspirasi yang berbeda tadi, sangat mungkin ini terjadi. Kita tidak tahu mana yang lebih kuat, tetapi yang pasti bahwa keinginan itu terjadi. Dan itu adalah berawa dari pengalaman dirinya. Berawa dari pengalaman ketika kalah tetap menjadi oposisi, atau kemudian menjadi kalah selanjutnya bergabung dengan pemerintah. Dan pada kesempatan ini, kita melihat bagaimana Pak Jokowi, eh Pak Prabowo, bersama Pak Jokowi kemana-mana, meskipun kemarin cipong dan kampret, itu seru dalam proses kontestasi. Sehingga ini sebuah belajar dari praktek politik Pak Prabowo ketika melihat Indonesia ini memang sangat luas. Oh, itu analisa ketiga nanti. Tetapi analisa yang kedua itu adalah Berangkat dari pengalaman waktu menang ataupun kalah. Tetapi yang lebih banyak adalah kalah. Membangun, maksudnya, supaya tidak ada hilang apa yang menjadi keinginan dari orang-orang hip hop ketika nyapres itu. Atau partai yang mencalonkannya. Kemudian yang ketiga, ini yang relatif menjadi pemersatu. Dalam pemikirannya Pak Prabowo adalah Kita itu membangun Indonesia seperti tim sepak bola. Maksudnya, ya pada saatnya kesebelasan orang itu harus bersatu. Tetapi, kalau ada peluang untuk memasukkan bola, Maka jangan sampai bersatu itu kemudian mengumpul di satu tempat. Tetap ada yang sebelah kanan, sebelah kiri, setengah. Ada gelandang, ada penimbak jitu. Maksudnya, ada yang mengegulkan. Kerjasama yang tim-timbek itu akan menghasilkan Indonesia yang luar biasa. Sehingga Pak Prabowo mengatakan, kita itu sangat hidrogin. Suku banyak, agama banyak, pulau banyak. Kalau tidak menjadi tim-timbek, ini menjadi sesuatu. Dan, ya itu terjadi. Dan kalau kita hubungkan dengan sembuhnya negara kita, Yang dibawah burung Garuda, Binnika Tunggal Ika, itu memang terjadi. Dan itu memang kekuatan kita itu, kekuatan Indonesia, Kekuatan yang ada dalam perbedaan kita. Beragam kita. Sehingga, teamwork. Itu penting. Maksudnya, kesebelasan untuk menjadi kerjasama. Karena kalau ada penyerang hebat, tetapi tidak ada penjaga kawang yang hebat, Dan kerjasamanya kurang hebat, Maka, bisa saja banyak memasukkan, tapi juga banyak kemasukan. Intinya, kerja tim yang hebat. Pecinta masyarakat depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Apakah, dengan pernyataan Pak Prabowo ini, kalian juga, Uh, Pak Prabowo sesuatu, ya. Menampilkan sebuah ide, Jika menang Pilpres, Beliau akan mengajak semua masuk ke dirinya, Masuk ke pemerintahannya. Menurut saya sih, ini adalah ide yang sangat brilliant. Dan, sudah saatnya, Mulai saat awal, Dikomunikasikan dengan, Semua yang bergabung dengan partai politik, Dengan Pak Prabowo yang bergabung, Begitu juga timnya. Supaya nanti tidak ada yang merasa, Apa ini tidak berjuang, Tidak berdarah-darah, Tidak berkeringat, Tetapi mendapatkan padahal, sebetulnya, Semangat Pak Prabowo adalah mempersatukan. Karena memang, kalau, Ngomong banyak tim, Banyak orang, Dalam, mohon maaf, Di dalam, Berpolitik itu kan, Ketika menangkan, Akhirnya, bagi-bagi kuih kekuasaan. Ketika tidak ada pemahaman sebelumnya, Jauh sebelumnya, Maka akhirnya akan terjadi, Yang tidak enak, Dalam proses pembagian kuih kekuasaan. Kuih kekuasaan, Tidak harus diartikan yang negatif ya, Kuih kekuasaan di sini adalah, Distribusi, Pekerjaan, Untuk semuanya. Sehingga, Jika menang Pilpres, Pak Prabowo akan ngajak ke, Timnya, Ke, Pemerintahannya, Itu sebagaimana, Pada waktu, Pak Prabowo, Diajak Pak Jokowi. Bang Sandi pun, Diajak masuk di dalamnya. Dan, Mereka, Bisa bekerja, Menjadi tim yang baik. Pak Prabowo, Sebenarnya, Kemenhan, Kita tahu bagaimana, Di Belantika, Internasional, Pak Prabowo tampil. Dengan pertahanannya, Dialognya, Komunikasi bilateralnya. Pak Sandi Agauno, Bang Sandi, Pun, Kita tahu, Bagaimana, Beliau menampilkan, Kehebatan, Dalam dunia, Wisata, Kreatif, Dan, Ya, Tanpa Bang Sandi pun, Ada sesuatu yang kurang negeri ini. Pecinta, Masa depan negeri, Tegakkan, Kebenaran, Lawan, Ketidakadilan. Semoga, Ini adalah, Kalimat yang, Benar, Dari, Pak Prabowo, Tidak, Sebatas untuk, Bisa dia menang. Tetapi, Memang, Dia mempunyai niat, Dari awal. Apakah nanti, Lawan politik, Misalkan, Mas Ganjar, Ataupun, Mas Anis, Diri, Atau partai, Ataupun tim, Merespon atau tidak, Itu yang selanjutnya. Tetapi, Minimal, Beliau, Ada semangat, Untuk, Bagaimana, Lawan akan, Diajak, Secara, Bersama. Seandainya, Ini juga, Ditanamkan, Kepada, Mas Ganjar, Ataupun, Mas Anis, Seandainya, Menjadi, Terpilih, Ini sesuatu ya. Sehingga, Negeri ini, Negeri yang, Boleh, Saatnya, Berkontestasi, Saatnya, Bersaing, Menampilkan, Terbaik, Pokok-pokok pikirannya. Tapi, Kalau sudah ada, Pemenangnya, Semuanya, Hurmat, Menerima, Kekalahan, Dan, Yang Menang, Tidak Harus, Merasa, Paling Menang, Tapi, Langsung, Merangkul, Semuanya. Sehingga, Negeri ini, Tidak, Carut-marut, Karena, Kemenangan, Dan, Kekalahan, Kontestan. Semoga, Menjadi, Inspirasi, Bagi, Semuanya, Politik, Adalah, Tujuh, Eh, Politik, Adalah, Instumen, Pemilu, Adalah, Instrumen, Pilpres, Adalah, Instrumen, Yang Penting, Adalah, Bagaimana, Menghadirkan, Pemimpin, Terbaik, Dengan, Cara, Demokrasi, Tersebut, Semoga, Bermanfaat, Like, Subscribe, Comment, And Share, Sampai, Tujuh, Bye.